Alhamdulillah Biasanya dia berjanji dulu Baru memberi bukti Seperti presiden Sebelum dia dipilih Dia akan berjanji Dari A sampai Z Setelah dia jadi presiden Dia mau membuktikan Janji-janjinya bisa Dia laksanakan Kalau Tuhan Dia bukan seperti itu Dia memberi bukti dulu Baru dia memberikan Jaminan atau janji sama kita Dia menciptakan Langit bumi Dan segala isinya Lebih dulu Sebagai bukti Dia adalah Allah Baru dia beri janji Atau jaminan Kepada Adam dan Hawa Jadi Allah Berbalik Daripada manusia Nah sebelum kita belajar Ayat yang ke-16 Sampai 21 Yang tadi kita baca Kita akan mengulangnya Dari ayat 1 Sampai 15 Apa sih yang diajarkan Di surat 2 Petrus Pasal 1 Nah setelah saya pelajari Dengan sama Ternyata ada 12 pelajaran Yang mau disampaikan Rasul Petrus Kepada gereja Kepada gereja Kalau kita belajar firman Sangat sayang ya Kalau kita sudah belajar Kita tidak tahu Apa yang kita pelajari Untuk mengingatnya Lebih baik Saya dipimpin Tuhan Membuat Beberapa Singkatan Sehingga kita bisa Mengingatnya Dengan gampang Supaya bisa membantu Saya mengingatnya Dan membantu kita semua Mengingat firman Tuhan Nah kalau kita lihat Dari ayat 1 Sampai 15 Dimulai dari bahasa Indonesia Ayat 1 Dengan kata awal Terima kasih Nah bahasa Indonesia Terima kasih sangat baik Kalau bahasa Tiongkok Itu kamciah Kalau Indonesia Terima Dari Tuhan Setelah terima Kasih pada orang Itu bagus sekali Seperti Laut Galilea Laut Galilea itu Menerima air Dari Gunung Hermon Kemudian dialirkan air Ke seluruh Israel Dari Sungai Yordan Nah sebagai orang Kristen Kita menerima Banyak berkat Dari Tuhan Dan kita tidak tahan Kita salurkan Kasih pada orang lain Nah kita lihat Apa yang diterima oleh Petrus Dari ayat 1 Dari ayat 1 dikatakan Dari Dia bekerja di Laut Galilea Dia bekerja sebagai nelayan di Laut Galilea Dia menerima apa dari Tuhan Yesus Dia menerima yang pertama Hidup baru Karena dia percaya Yesus Dia punya hidup baru Kamu dan saya juga sama ya Setelah kamu percaya Yesus Dan saya percaya Yesus Kita semua punya hidup baru Kamu jadi anak-anak Allah Dan saya juga anak Allah Yang kedua Bukan hanya dia dapat hidup baru Dia dapat nama baru Nama aslinya dari papa mamanya itu Simon Tapi Tuhan Yesus beri nama dia Petrus Petrus artinya adalah batu kecil Yesus adalah gunung batu Nah gunung batu artinya Petra Jadi gak boleh kasih nama anak Petra ya Itu namanya Yesus ya Karena dia gunung batu Kita bukan gunung batu Kita kerikir kecil Namanya Petrus Ingat ya Jangan salah kasih nama anak Bukan Petra Tapi Petrus Nah itu dapat hidup baru Dapat nama baru Kemudian terima yang ketiga Terima tugas baru Ya apa tugas barunya Dia diangkat menjadi murid Yesus Tiga setengah tahun Dia selalu belajar dari Tuhan Yesus Kemudian diangkat menjadi rasul Dalam Injil Matius Pasal 10 Sehingga dia bisa menulis perjanjian baru Dan mendirikan gereja perjanjian baru Itu yang dia terima Itu yang dia terima Hidup baru Nama baru Tugas baru Dari penjala ikan Menjadi penjala manusia Yang kedua Dia bukan hanya terima Dia kasih Dia kasih Kepada gereja-gereja Yang ada di lima tempat Yang ditulis dalam Satu Petrus Pasal 1 Punjutnya pun Kau fiar Dia seorang malayan Tapi dia bisa Menulis surat Kenapa bisa dia menulis surat Karena dia dibantu Oleh anak-anak muda Yang mantap Yang bagus Nah surat Dua Petrus Satu Petrus Dibantu oleh silas Penulisannya Kemudian Injil Markus Dibantu oleh Markus Itu sebenarnya Injilnya Petrus Nah dia terima dari Yesus Maka dia diberikan Kepada mereka Yang Percaya Bersama-sama Yang mempunyai iman Kepada Yesus Seperti Petrus Kalau kita baca di Satu Petrus Pasal 1 Ada lima gereja Gereja Pontus Gereja Galatia Kemudian Kapadokia Kemudian Gereja Asia Gereja Bitinia Jadi dia mengirimnya surat ini Injil Markus Kepada gereja-gereja Yang ada di daerah itu Nah zaman dulu Untuk menulis Injil Dan surat Bukan perkara Yang gampang Karena zaman dulu Belum ada Namanya Kertas Yang seperti ini Kamu tahu gak Kertas ini Dibuat pertama kali Di Tiongkok Kemudian baru Menjadi Kertas Produksi Masal Waktu orang Italia Menemukan Mesin kertas Dibuat dari pohon Jaman dulu Menulis Injil dan surat Tidak gampang Tetapi Petrus Karena dia punya tugas Sebagai rasul Dia harus menulis Injil Menulis kitab Perjanjian baru Perjanjian baru Nah kita sudah belajar Dari ayat 1 Sampai 15 Bagaimana mengingatnya Bagaimana mengingatnya Ada 12 hal Nah untuk mengingatnya Kita pakai huruf Kita pakai huruf A, B, C Sampai L 12 huruf Kita lihat ayat yang pertama Dia mengatakan Apa yang ingin saya sampaikan Yang pertama adalah Tentang Adil Atau keadilan Dari Allah Dan Yesus Kristus Nah jadi Bisa dikong lagi Kau Sucutnya Buncutnya Sama saya Tijit cuha Konton Sontike Kungnya Jadi ini Buncut adil Adil Itu bahasa Alkitab Apa itu adil Dalam Bahasa Hukum Itu dimengerti Bahwa hukum Yang dibuat Harus dijalankan Dengan adil Jadi adil Ada kaitannya Dengan hukum Laki Kungnya Kepala Si Cisit Lau Laki Lidfak Juhan Hoke Kwan Hia Jinbi Juko Cai Lidfak Di Mena Cik Kaha O O Juk Kungnya Cik Kih Hang Kaj Cek Lidfak Artinya Tuhan Punya Hukum Dan harus Dijalankan Oleh manusia Tetapi manusia Tidak bisa Menjalankannya Tidak ada Orang yang Bisa Selamat Karena Dia Menjalankan Hukum Karena Mengutus Yesus Untuk Menjalankan Hukum Tanpa Ada Salah Tetapi Untuk Menyelamatkan Kita Itu Belum Cukup Karena Kita Sudah Melanggar Hukum Kita Harus Dihukum Sehingga Yesus Bukan hanya Menjalankan Hukum Dia Juga Mewakili Kita Menanggung Hukuman Di atas Salib Itu Namanya Adil Sehingga Kita Bisa Diselamatkan Itu Pengajaran Dia yang Pertama Tentang Keadilan Yang kedua Huruf B Ayat 2 Itu Bukan hanya Kita Menerima Keadilan Allah Kita Juga Diberi Yaitu Anugerah Damai Yang Melimpah Limpah Apa Maksudnya Anugerah Damai Berlimpah Limpah Ini Botol Belum Penuh Tidak Bisa Disebut Melimpah Melimpah Artinya Diisi Dan Airnya Tumpah Keluar Artinya Kalau Kamu Sudah Percaya Yesus Kamu Bukan Hanya Menerima Anugerah Dari Tuhan Yesus Kamu Bukan Hanya Menerima Damai Dari Yesus Kamu Bisa Kasih Orang Lain Yang Belum Punya Anugerah Dan Damai Yesus Kepada Mereka Artinya Kamu Bisa Membawa Orang Yang Belum Percaya Yesus Sehingga Mereka Percaya Yesus Artinya Anugerah Damai Ditambah Tambahkan Berlimpah Kita bersyukur Setiap tahun Di gereja Kita Pasti Ada Orang Baru Yang Percaya Yesus Dan Kita Tahu Ini Karena Anugerah Damai Tuhan Yesus Limpahkan Melalui Kita Kepada Orang Yang Belum Percaya C C C Artinya C C Tuhan Baru Tuhan Baru Itu Kenapa Ciptaan Baru Itu Kenapa Karena Kita Diberi Anugerah Sehingga Kita Menjadi Anak Anak Allah Yang Bukan Lagi Orang Yang Di Perhambah Dosa Tapi Kita Sudah Menjadi Anak Tuhan Terima Tuhan Tuhan Dan Kita Tau Bahwa Ciptaan Baru Itu seperti Yesus Bangkit dari kematian Dan kita tahu Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa Apa buktinya dia maha kuasa Dia melakukan Begitu banyak mujizat Bahkan orang mati Dia bisa bangkitkan Tetapi ada masalah manusia Yang lebih berat Untuk dia tangani Yaitu dosa Untuk menciptakan langit dan bumi Hanya enam hari Tuhan menciptakannya Tapi untuk menyelamatkan kita orang berdosa Dia hidup Tiga puluh tiga setengah tahun Bahkan dia mati disalib Dengan darahnya kuasa dosa itu dihapuskan Sehingga melalui darah Yesus Semua dosa kita dihapuskan Itu kuasanya yang kita lihat disini ya Kuasa ilahi Makanya di gereja mula-mula Setiap minggu mereka ada perjamuan Tuhan Kalau gereja jaman sekarang Satu bulan sekali Jaman dulu setiap minggu ada perjamuan Roti melambangkan tubuh Yesus tanpa dosa Cawan ada air anggur melambangkan darah Yesus Dengan darahnya dosa kita beres semua Dengan kematiannya Semua upah dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus Kemudian belum cukup sampai disitu Dia harus bangkit dari kematian Dia dengan bangkit dari kematian Dia mengalahkan musuh terakhir manusia Sehingga kita bisa menjadi ciptaan baru Itu bagian C ya Nah bagian D kalau kita lihat di ayat 3 juga Sebagai ciptaan baru kita punya tugas ya Yaitu diberi doktrin pengajaran tentang Kristus Sehingga kita mengenal siapa Tuhan Yesus itu ya Semakin kita mengenal Yesus Nah disini dikatakan kita bisa menjadi manusia yang mulia Dan manusia yang berkenan pada Tuhan Karena nanti kita akan melihat ya Kita akan diberi yang namanya Karakter Kristus Karakter Kristus Dalam hidup kita Ayat 4 ya Yang disebut kodrat ilahi Apa itu kodrat ilahi ya Apa maksudnya Maksudnya kita harus semakin hari Kita semakin seperti Tuhan Yesus Jadi disitu kong to Minyit ah cika ay ken ka chong gitu ah Bagaimana kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus Pertama harus bertobat Yang kedua Kita harus menghasilkan buah roh kudus Apa itu buah roh kudus dalam Galatia 5 ya Yaitu kita punya kasihnya Allah Ada suka cita keselamatan Setelah itu kita punya damai Panjang sabar Berbelas kasihan Apa itu berbelas kasihan Artinya kalau kita merasa kasihan sama orang Langsung kita harus bantu dia loh Gak boleh kita punya belas kasihan Tunggu besok saja Lusa saja Tahun depan baru saya bantu Itu bukan namanya belas kasihan Belas kasihan itu Seperti bahasa Yunani Orang lagi sakit perut Dia harus cepat-cepat ke toilet Supaya sakit perutnya hilang Jadi demikian juga kamu merasa belas kasihan sama orang Harus cepat kamu turun tangan membantu dia Tidak boleh tunggu Kemudian dengan belas kasihan ini Kita melakukan kebajikan Kemudian yang selanjutnya Kita menjadi orang yang setia Orang yang lemah lembut Terakhir bisa menguasai diri Apa itu menguasai diri? Kalau ada godaan dosa Kita dengan firman Tuhan bisa mengalahkan godaan dosa Artinya ekspresikan karakter Kristus dalam kehidupan kita Poin F ada di ayat 4 bagian akhir Dalam masa Indonesia itu luput dari hawa nafsu dunia Yang membinasakan dunia Apa artinya? Dalam bahasa Indonesia memang bukan F ya Tapi bahasa Inggrisnya F Dibebaskan dari belenggu dosa Karena sebelum kita percaya kita adalah hamba-hamba dosa Hanya dengan darah Yesus kita dibebaskan dari perhambaan dosa Kita sekarang bukan menjadi hamba-hamba dari Yesus Kristus Itu yang F Yang G Ayat yang kelima sampai ayat yang ke-7 Nah G itu seperti angka sembilan Nah dari ayat lima sampai tujuh Ada sembilan ya Hal tentang matematika rohani Nah apa itu? Susah juga ya mengingat sembilan hal ya Kita buat singkatannya juga Ripta, kusasa, dua kasih Sudah saya tulis ya dalam WA ataupun warta gereja Nah apa itu R? Bahasa Indonesia nya diterjemahkan dengan bersungguh-sungguh Nah itu R Rajin ya Bersungguh-sungguh itu artinya rajin Kalau kita percaya Yesus pasti kita orang yang rajin Kita orang yang bersungguh-sungguh Apa artinya bersungguh-sungguh? Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Kita setiap hari belajar Menjadi lebih baik Nah setelah rajin ditambahkan iman Kemudian ada kebajikan iman tanpa perbuatan baik itu adalah mati Kamu bilang kamu percaya Yesus Kamu langsung selamat lho Begitu kita percaya Yesus kita mati kita langsung masuk surga Kenapa kita harus berbuat baik? Karena cuma kita harus berbuat baik Mewakili Yesus Berterima kasih pada Yesus Itu bedanya agama Kristen dengan agama-agama yang lain Agama lain dengan perbuatan baik mereka berharap bisa masuk surga Sedangkan kita bukan kita sudah percaya Yesus langsung selamat Tapi kita diberi kesempatan hidup untuk berbuat baik Jadi kita tahu ya bahwa iman ditambahkan kebajikan Setelah itu ditambah dengan pengetahuan Setelah itu ada yang namanya kusasa Kuasai diri, kemudian sabar, kemudian yang berikutnya adalah saleh Dan saya katakan cekci, nyunai, dan saleh Minggu lalu saya sudah jelaskan saleh itu sama dengan ibadah Saleh itu adalah karakter Kristus Kemudian setelah itu ada dua kasih Kasih kepada saudara, kasih kepada semua orang Nah itu adalah mengenai ayat 5-7 Nah kalau ayat 5-7 kita lakukan Ayat 8 kita pasti berhasil, ada hasil Ayat 9 itu i, ingat selalu bahwa dosa kita sudah dihapus Dosa sudah dihapus Ayat 10 kamu lihat disitu Nah disitu dikatakan kita harus jaga Kerajinan kita, berusaha sungguh-sungguh itu artinya jaga supaya kita jangan malas Melakukan apa? Sembilan hal yang disebut di ayat 5-7 Ayat 11 itu adalah K Yaitu ke dalam kerajaan Allah kita akan masuk Dan tugas dari hamba Tuhan menuntun ya Anak-anak Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah Kemudian yang ke-12 ayat 12-15 yang kita pelajari minggu yang lalu L Lanjutkan kerajinan kita Untuk mengingatkannya semua anak Tuhan tentang seluruh firman Tuhan Karena dengan mengulang-ulang firman Tuhan Kita tambah maju imannya Kalau kita jadi orang Kristen Kita mendengarkan apa yang sudah kita tahu Kita tidak akan marah Karena kita tahu kehendak Tuhan Kita mau mendengarnya kembali Ada orang Kristen Mereka kalau datang ke gereja Mereka mengatakan Oh itu pernah saya dengar tahun yang lalu Sehingga mereka setelah itu gak mau mendengar lagi Sehingga iman mereka gak maju Tanya yang jatuh gitu-gatuh Kita lai tau kawfi Kita tanggok ketah Kita bilang Oh liat tau gak tanggok loh Ngai umbes hifon Ngai Mereka jai loyle Gak tanggok ketah Situ kicu Mereka jai lai kawfi Kicu unhyo yu Jongjin Walaupun kita sudah tahu Tapi kita rajin mengulang-ulang Apa yang kita tahu Kita tambah Menjadi orang pintar Lebih pintar Lebih pintar Tapi kenapa tiap minggu kita ucapkan doa Bapak kami Karena itu akan memberkati kita Kenapa Injil ada 42 Matius, Marcus, Lukas, Yohanes Supaya kita baca Matius habis Baca Marcus habis Baca Lukas Lukas habis Baca Yohanes Ulang lagi Dari depan ke belakang Alkitab juga 66 buku Kita selesai baca Dari kejadian sampai wahyu Kita ulang lagi Petus bilang Dia akan ulang-ulang pengajaran firman Sampai dia mati Bicara 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 Setelah dia mati Kita tidak lupa Hari ini kita belajar Ayat 16 sampai 21 Tuhan memberi bukti keselamatan Dia menjamin keselamatannya Ada tujuh pelajaran disini Pertama dia beri bukti Pertama dia beri bukti Ada empat bukti yang dia berikan Dari ayat 16 Sampai ayat yang ke 19 Bukti yang pertama Dia mengatakan Kepada kita Kepada kita bahwa Bahwa para rasul Para rasul Para rasul seperti Petrus Mereka menyampaikan firman Tidak mengikuti Dongeng Karangan manusia Tidak mengganti Pertama ya Tidak mengikuti dongeng Tidak mengikuti dongeng Tidak mengikuti dongeng Mereka berbizu si Sekarang banyak orang masih suka dongeng di jaman sekarang ya. Apa itu dongeng di jaman sekarang? Seperti drama Korea ya, orang lihat itu drama Korea. Apakah itu sungguh-sungguh? Itu enggak ada orang karang-karang ya. Kami datang bukan dengan dongeng kepada kamu, tapi kami datang dengan memberitahu kamu tentang kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, ayat 16. Ini kedatangan Yesus kedua kali ya, bukan pertama kali ya. Dan mereka disini dikatakan sebagai saksi mata dari kebesaran Yesus. Nah sekarang kita lihat disini, kenapa Petrus mengatakan kuasa ya? Tadi saya sudah katakan kata kuasa ada hubungannya Yesus menghapus dosa manusia dengan darahnya. Untuk menciptakan dunia hanya enam hari diperlukan oleh Tuhan. Tetapi untuk membersihkan dosa Yesus hidup tiga setengah tahun. Kalau kamu baca kitab Wahyu. Waktu Yesus datang kedua kali. Apa nama Yesus yang paling banyak dipakai di Wahyu? Anak dan Bala yang disembeli. Kenapa begitu ya? Karena Yesus datang kedua kali. Dia ingin menyelamatkan ubatnya dari dosa mereka. Tetapi di kitab Wahyu juga, Yesus bukan hanya datang menyelamatkan orang yang percaya. Tapi dia datang sebagai raja disini. Nah, para murid tidak pernah melihat Yesus menjadi raja. Mereka melihat Yesus sebagai pelayan. Bahkan sebelum Yesus disalib, Yesus mencuci kaki semua muridnya loh. Banyak orang ingin Yesus menjadi raja. Tetapi Yesus malah mati disalib. Bagaimana membuktikan dia sebagai raja? Nah, disini dikatakan waktu dia datang kedua kali. Sebelum orang melihat dia sebagai raja, para murid ditunjukkan bahwa Yesus adalah raja. Ayat 17 itu ya. Kepada siapa Tuhan Yesus tunjukkan dirinya sebagai raja? Kepada tiga muridnya. Nah, disini ada testimoni dari tiga murid. Siapa? Petrus, Jakobus, dan Yohanes. Ketiga orang ini dibawa Yesus naik ke atas gunung. Dan di atas gunung itu Yesus berubah rupa. Tidak ada orang yang pernah melihat keadaan Yesus seperti itu. Ayat 17 ini sama dengan Matius pasal 17. Waktu Petrus menulis surat ini. Tuhan Yesus berpesan sama dia. Sebelum saya bangkit dari kematian, kamu harus simpan ini rahasia baik-baik. Jangan kasih tahu orang. Bahwa kalian bertiga pernah melihat saya berubah rupa di gunung Hermon. Kamu tahu enggak ya? Kamu tahu enggak ya? Yesus itu bukan seperti yang kamu lihat di gambar. Rambutnya panjang, ada berewoknya. Kalau kamu lihat kamu sembah sama, bukan. Tidak ada orang yang tahu rupanya Yesus. Tidak ada orang yang tahu rupanya Yesus. Tapi kalau sekarang kamu tahu seperti apa Yesus. Tidak ada orang yang tahu, kamu lihat matahari. Kamu lihat matahari. Dikatakan waktu Yesus berubah rupa. Saatnya akan ada jurnal, jurnal, tering, di santo. Wajahnya lebih terang dari pada matahari. Tidak ada yang bersembunyi. Sekarang kalau kita lihat matahari terus, mata kita bisa butal. Nanti di Yerusalem baru gak ada matahari Kita jadi orang kadang-kadang gak terima kasih sama Tuhan Kita jemur baju dengan sinar matahari Ya memang gratis Nah kalau kita di rumah punya motor, tiap minggu harus isi bensin bukan? Kalau gak isi bensin kan motornya gak bisa hidup Kamu tau gak matahari satu detik untuk dia bercahaya Berapa itu minyak yang diperlukan dibakar disitu Karena terangnya menyinari seluruh Indonesia, seluruh Asia gitu Dibuat terang oleh satu matahari Tidak ada manusia yang bisa memberi manusia matahari Kalau bukan Tuhan yang kasih Karena matahari untuk bercahaya satu detik Ada orang coba-coba kira-kira berapa Tidak ada orang coba-coba kira-kira berapa yang bisa hidup Tujuh juta ton minyak Kalau saya sekarang punya tujuh juta ton pertalai Kaya raya saya, tahu enggak satu detik saja loh Ini cuma ada yang bisa hidup saya sampai di sana Terus di sini bisa mengaruh untuk kamu Pada orang yang siapa bantuan dan siapa di sini Bagi kamu satu-satu orang, satu miliar Satu miliar Kalau kamu belum habis, punyai saja Satu detik saja lho. Kalau mau tahu Yesus seperti apa, lihat matahari. Karena nanti di Yerusalem baru tidak ada matahari. Terang kita dari mana? Dari Yesus. Kemudian dikatakan bajunya putih. Kemudian ketiga murid melihat ada Musa, ada Aelia sedang bercakap-cakap dengan Yesus. Dan mereka mencari kejadian bercakap-cakap dengan Yesus. Bercakap-cakap dengan Yesus. Apa yang mereka percakapkan tentang Yesus harus disalib. Menghapus dosa kita. Dan bangkit dari kematian. Makanya ini namanya testimoni dari tiga muridnya. Waktu Petrus menulis kalimat ini, Rasul Yaakob sudah mati lho. Tinggal Rasul Yohanes. Tapi kita sudah mencari kematian. Karena Yaakob itu dibunuh oleh Herodes di kisah Rasul Fasal 12. Minggu lalu saya sudah katakan Yesus bilang sama muridnya. ada di antara kalian yang tidak akan mati sebelum mereka melihat aku datang dalam kerajaan Bapak di syurga. Jadi mereka melihat Yesus di Bukit Transfigurasi adalah Yesus yang seperti Raja adanya. bukan hamba ya. Tapi kita akan menjelaskan lebih detail dari Surat 1 Petrus bahwa Yesus adalah Raja. Yohanes. Kamu baca Surat Wahyu ya. Dia bukan hanya penyelamat kita, tapi dia adalah Raja segala Raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Saya akan mencari kebutuhan dan juga kita juga menyanyikan kembang dan membantu kita. Pelajarannya pertama, tidak datang dengan dongeng, tapi dengan kuasa dari Tuhan. Yang kedua, testimoni dari tiga murid. Sekarang yang ketiga. Nah yang ketiga bukan hanya kesaksian manusia Tapi ayat yang ke-17 Ada kesaksian, testimoni dari ala Bapak di surga Bapak berkata inilah putraku yang kukasihi kepadanya aku berkenan Jadi kata-kata ini keluar dari ala Bapak Dan keluar dari surga ke bumi Dan waktu Yesus dibaptis kata-kata ini pernah keluar Tetapi hanya Yohanes pembaptis dan Yesus yang mendengarkan kata-kata itu Tetapi ini didengar oleh Petrus, Jakobus, Yohanes Jadi Yesus berada di bumi Ada Bapak bersaksi bahwa Yesus adalah ala Dan roh kudus turun Sehingga dua saksi itu menyaksikan Yesus adalah Tuhan Karena Tuhan bukan hanya satu Tuhan, satu pribadi Seperti agama Yahudi Islam Satu Tuhan, satu pribadi Kalau dia satu Tuhan, satu pribadi Dia kasih sebelum ada dunia, sebelum ada kita Dia mengasih siapa? Tidak ada dunia, tidak ada manusia Dia kasih sama siapa? Tuhan tidak pernah tidak kasih Dulu, sekarang, selamanya dia kasih Kalau dia hanya begini, dia bukan kasih, dia egois Kalau kasih, ada yang dikasihi Bapak mengatakan, inilah putraku, Yesus yang kukasihi Kalau Allah hanya satu, dua pribadi, belum cukup Satu saksi bisa bohong Dan juga menyaksikan saya, sang tihah tmontan mocking Tunggu saja, tidak ada kebadi Kalau sekarang, saya saksi begini, saudara Salino, bagus Saya sendiri saksi, saya bisa bohong loh Coba kita hanya tidak ada tantanya Burung Tuhan, tidak ada tanda 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 Tuhan, bukan? Salino, tidak ada Allah Tuhan, tidak ada yang mendapatkan saksi yang kedua siapa dia Tantangan tidak ada kebadi, sehingga bapak Tuhan tidak hanya untuk mencari tanda 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 Tuhan yang terakhir Nah baru dua saksi ya, makanya kalau kita baca koran, orang akan dihukum kalau ada dua saksi, ada dua bukti ya. Jadi Yesus ada di bumi, Bapak berkata dari sorga, didengar oleh siapa? Petrus, Yaakobus, Yohannes. Dan bukan hanya Bapak berkata, waktu Yesus di Bapak, roh kudus turun menang Yesus. Sehingga Allah satu, tapi harus teritunggal. Makanya dalam 1 Yohannes pasal 5 ayat 7, di surga ada yang tiga bersaksi. Bapak, firman, roh kudus. Nah ini pelajaran kedua ya, testimoni dari Bapak di surga waktu Yesus berubah rupa. Kalau ingat Yesus, wajahnya bercaya saya lebih terang daripada matahari. Jika kamu lihat matahari, ingat Yesus ya. Jadi kamu lihat matahari, ingat Yesus ya. Jangan lihat foto yang berewokan itu bukan. Jadi kita lihat, kalau kita lihat sebuahnya jasuh. Kalau kita lihat sebuahnya jasuh, kita tidak tahu sebuahnya jasuh. Lamputnya kondrong ya, bukan. Jadi kita lihat sebuahnya putih. Bajunya, jubahnya putih, tidak ada warna yang seputih. Bukti keempat, kita lihat dalam ayat 19. Nah mereka mengatakan, kami ini sekarang makin ditegukan oleh firman yang disampaikan oleh nabi. Setelah mereka melihat Yesus berubah rupa. Bukan hanya Yesus sendiri disitu. Ada dua saksinya yang berbicara dengan Yesus. Yaitu Musa dan Elia. Dan mereka mendengarkan suara Bapak. Sehingga mereka mengatakan, kami sekarang punya firman yang lebih mantap dalam bahasa aslinya. Musa of prophecy ya, firman yang lebih mantap. Tidak ada kita yang pernah melihat Musa kan. Hanya membaca namanya di Alkitab. Kita juga hanya membaca nama Elia. Dan tidak ada kita langsung mendengarkan suara Bapak. Tetapi ketiga orang ini, Petrus, Jakobus, Yohanes. Mereka melihat Yesus, ada Musa, ada Elia, ada suara dari Allah Bapak. Tetapi pada saat ini, kita akan melihat Yesus. Musa mewakili nabi yang menulis kitab suci di perjanjian lama. Kalau Elia mewakili nabi yang tidak menulis Alkitab. Mereka bukan dongeng, tapi tokoh di masa lalu. Siapa mereka? Mereka sekarang ada di surga, nabi dari Tuhan Yesus. Mereka bertiga diizinkan melihat peristiwa itu. Sehingga mereka mengatakan kesaksian kami ini lebih mantap dari perjanjian lama. Jadi kita berkata, 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 kita berkata. Karena orang Yahudi percaya Musa, percaya Elia, tapi mereka firmannya belum mantap betul. Tapi dari Jai Mendoza, kita berkata, kita berkata, kita berkata, kita berkata, kita berkata, kita berkata, kita berkata. Kenapa kata-kata Petrus berani sekali ya, lebih mantap? Tapi kalau kita berkata, saat yang kita berkata, kita sudah berkata, kita bisa berkata. Karena perjanjian lama tanpa perjanjian baru, belum lengkap, belum mantap. Siapa yang ditugaskan Tuhan Menulis perjanjian baru 12 rasul Tambah Paulus Sehingga dia bilang Sekarang lebih mantap Kalau kamu punya kesempatan Bertemu dengan orang Israel Kamu harus kasih tahu dia Tentang perjanjian baru Kamu harus kasih tahu dia Tentang Injil Tuhan Yesus Kalau tanpa itu Mereka tetap masuk neraka Di empat bukti Bukti yang pertama Mereka datang bukan dengan dongeng Tetapi tentang Yesus Yang akan jadi raja segala raja Bagaimana Yesus jadi raja segala raja Mereka melihat dia di bukit transfigurasi Bukan hanya mata melihat Tapi telinga mendengar suara Bapak Bukti keempat mereka mengatakan ini yang lebih mantap daripada perjanjian lama Mereka mengatakan sekarang seperti lampu yang bercahaya di malam hari Tetapi nanti akan bertemu dengan bintang timur yang bersinar dalam lubuk jantung kita Bintang timur itu nama lain dari matahari Kalau kita baca wahyu itu gelar dari Yesus Kita juga akan melihat Yesus yang sama Dengan yang dilihat oleh Petrus, Yaakobus, Yohanes di bukit transfigurasi Seperti Yesus yang digambarkan dalam kitab wahyu Bukan hanya Yesus di dalam Injil Tapi dalam wahyu Dia adalah raja segala raja Dia raja paling tinggi Siapa raja yang membantu dia? Di Indonesia susah ya Mau jadi presiden hanya satu presiden tau gak? Susah Makanya banyak orang berebut jadi presiden Tapi nanti ya Yesus begitu banyak raja Ribuan raja dari Yesus Tidak perlu rebut-rebutan tau gak? Kamu bisa jadi rajanya Yesus Kalau kamu sekarang melayani Yesus Seperti Yesus dia melayani dulu Baru nanti jadi raja Bukti ada empat Jaminannya disini ada tiga Apa yang menjamin keselamatan kita? Ayat 20-21 ada tiga jaminan Jaminan yang pertama Bahwa kitab suci Perjanjian lama Perjanjian baru Sudah ada di tangan kita Dalam bahasa aslinya Bahasa Ibrani, Aramik, dan Yunani Itu ditulis oleh pimpinan roh kudus Manusia yang menulisnya perjanjian lama Itu para nabi Perjanjian baru ditulis oleh para rasul Waktu Musa menulis kitab Taurat Kemudian Yohanes menulis Injil Dan surat Wahyu Dalam bahasa asli Tidak ada salah setitik pun Ini namanya Seluruh kitab suci Diinspirasikan oleh roh kudus Tidak ada cacatnya Tidak ada cacatnya Mopantiam yu coet Kok berapa bisa ya? Musa orang berdosa Yohanes orang berdosa Kenapa kitab suci itu ditulis tanpa dosa Karena dipimpin roh kudus Jadi waktu dipimpin roh kudus Musa itu orang yang terdidik Tulisan-tulisannya kelihatan dia orang terdidik Menulis juga Sepertinya ya Surat-suratnya lebih terdidik Daripada Petrus Dari kata-kata yang dipilih Jadi Tuhan menggunakan latar belakang hamba-hambanya Sesuai dengan latar belakangnya Seperti Raja Daud Dia suka nyanyi Tuhan bilang Oh kau tulis masmur Sebanyaknya masmur itu Daud yang tulis Karena ini firman Tuhan Tidak ada salahnya Tidak ada cacatnya Karena diilhami oleh roh kudus Bisa ya Bisa Contohnya Satu ya Maria orang berdosa bukan Yesus lahir dari siapa Dari Maria Kenapa Yesus lahir sebagai orang tidak berdosa Semua penulisnya ada dosa Menulis kitab suci yang tanpa dosa Tidak ada yang salah Yang kedua Tuhan bukan hanya memberikan inspirasi menulis Dia berjanji menjaga firman Satu-satunya buku yang tidak pernah berubah adalah firman Tuhan Yaitu dalam bahasa aslinya Setiap kata, seluruh kata Begitu diberikan Tetap sama Tuhan berjanji menjaga kata-katanya Tadi Tuhan berjanji Memberikan inspirasi itu Dua Timotius 3.16 Tuhan berjanji menjaga firmannya Satu ayat saja Coba kita baca Masmur 12 Ayat yang ke-7 Bahasa Chinese Bahasa Mandarinnya 7 Bahasa Indonesianya 8 Masmur 12 Bahasa Chinese Ayat 7 Ayat 8 Bahasa Indonesia Tapi terjemahan Chinese Dengan terjemahan Indonesia Ada beda ya Nanti saya tunjukkan Mana yang menang ya Saya baca Engkau Tuhan akan menepatinya Engkau akan menjaga Nah ini bukan kami loh Bahasa Chinese nya Menjaga mereka Senantiasa terhadap angkatan ini Jadi bahasa Indonesia mengatakan Menjaga kita ya Tapi bukan ya Menjaga mereka artinya Menjaga firman Tuhan Artinya Kalau Tuhan tidak bisa menjaga firmannya Bagaimana dia bisa menjaga kita Kalau firman yang kita pegang Tidak sama dengan apa yang Dipegang oleh Tuhan Yesus Artinya firmannya itu Sudah diputar balik Sehingga kita tidak bisa percaya Akan kata-kata dalam Alkitab ini Tetapi Tuhan tidak pernah berubah Kemarin hari ini selamanya Tidak berubah Firmannya pun tidak pernah berubah Tidak ada orang yang bisa Merubah firmannya Dan kita tahu firman Tuhan ini Sudah lengkap Tidak boleh ditambah Tidak boleh dikurangi Nah sehingga ini menjadi Satu pedoman tertinggi kita Nah sehingga kita orang Kristen Tiap hari membaca firman Tuhan Bukti pertama Firman diberikan lewat Nabi dan para rasul Bukti kedua Firman Tuhan ini dijaga Supaya tidak dirusak oleh Manusia dan setan Kenapa Tuhan menjaga Karena zaman dulu Firman ini disalin Tidak ada mesin fotokopi Kalau kita mau punya salinan Kita harus salin Dalam ini kertas Makanya di Alkitab Ada istilah ahli Taurat Nah mereka itu penyalin Alkitab Karena mereka selalu Menyalin-menyalin-menyalin Sehingga mereka ahli Dalam Alkitab Zaman sekarang Jarang sekali orang kita Menyalin Tetapi ada orang yang Tugasnya seperti penyalin Menyalin apa itu Menjadi guru di sekolah Mereka sudah tahu kan ABCDEF Terus dia ketemu murid ABCDEF Diulang-ulang tiap tahun Kamu tahu gak guru-guru itu Bisa lebih maju Daripada kita Karena mereka mengulang Dasar-dasar yang mereka Pernah pelajari Kalau tidak jadi guru Setelah kita tamat Kita gak pernah lagi Buka buku pelajaran kita Jadi berbahagialah yang Menjadi guru Jadi menyalin-menyalin Tuhan jaminnya Tetap Sama dengan aslinya Karena orang Yahudi Di waktu mereka menyalin Alkitab Sebelum mereka salin Mereka harus punya salinan Yang sah di depan mata mereka Kemudian mereka tidak boleh Menyalin tanpa melihat Mereka harus lihat Yang sah Mereka baca dengan suara keras Contohnya 2 Petrus pasal 1 Sebelum disalin Dia harus baca Dari Simon Petrus Setelah dia baca keras Baru dia tulis Dari Simon Petrus Kemudian dia lihat Dari Simon Petrus Tidak ada salah Lanjut Tidak boleh sembarangan Kalau ketemu kata Allah Dan kita mencari Dan kita mencari Dan kita mencari Dan kita mencari Yaitu Mopit Bukan pen Dengan ini Dengan Dari kita mencari Sementara Mopit Tahu kan Mopit Pen beras Tidak boleh dengan pen Tidak boleh dengan logam Dengan kuas Kuas Karena ini seperti pedang Mereka dengan kuas Ketemu kata Allah Bersihkan dulu Bersihkan dulu Bersihkan dulu Bersihkan dulu Waktu nulis nama Allah Jangan macet Ketemu kata Tuhan Yahweh Dan Bersihkan dulu Dan Jangan lupa 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 Bahkan ada Rabi yang puasa Puasa Nah lihat ya, jadi setiap kata itu sama dengan aslinya. Kalau mereka salin, sudah selesai, ada yang memeriksa. Dihitung, di sini berapa kata, di sini berapa kata. Di tengahnya kata apa? Di tengahnya kata apa? Dicek, betul enggak? Sama enggak? Kalau tidak sama, dimananya tidak sama? Kalau tidak bisa dikoreksi, dalam tiga hari, ini harus dibuang. Tidak boleh dipakai. Nah itulah firman yang ada di tangan kita loh. Mereka mempunyai mental yang hebat tentang firman Tuhan. Makanya orang Israel itu orang yang paling maju di dunia loh. Tidak ada orang yang lebih maju daripada mereka. Jumlah mereka sedikit. Tetapi penemuan mereka mendunia. Sayang mereka belum percaya Yesus. Yang pertama, diberikan tanpa salah. Inspirasi. Yang kedua, disalin tanpa salah. Yang ketiga, ini ditafsirkan juga tanpa salah. Diterjemahkan. 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 Apa itu ditafsirkan? Diterjemahkan. Banyak orang enggak tahu, Tafsir itu adalah menerjemahkan dari bahasa asli ke bahasa yang kita mengerti. Itu namanya Tafsir loh. Seperti misalnya kejadian pasal satu dalam bahasa Ibrani. Diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Chinese. Bahasa Indonesia. Itulah namanya Tafsir. Jadi penaksiran yang tidak ada salah, Itu juga harus dipimpin roh kudus. Karena itu kita tahu firman Tuhan aslinya tidak ada salah. Salinannya juga tidak ada salah. Setiap kata tidak ada salah. Seluruh kata tidak ada salah. Dilindungi oleh Tuhan. Karena dia melindungi firmannya. Dia bisa melindungi kita. Kalau Tuhan tidak bisa melindungi firmannya. Tidak bisa dia melindungi kita. Mengapa negara barat sekarang hancur. Hancur itu untuk menitiru. Perdana Menteri Inggris sekarang orang India. Tapi kenapa orangnya siusyong yang berasal. Tidak bisa siusyong. Tidak banyak orang itu. Perdana Menteri orang Skotlandia, Agamanya Islam. Tidak ada orang Skotlandia. Ini orangnya siusyong yang berasal. Tidak bisa melindungi firmannya. Tidak bisa begitu. Karena di barat mereka sudah meninggalkan firman Tuhan. Kalau kamu meninggalkan firman Tuhan. Kamu bilang, oh aku punya alkitab di HP, cukup. Belum cukup ya. Harus punya alkitab seperti ini. Apabila kamu baca, kamu bisa stabil. Bisa tulis. Kalau sudah selesai baca. Satu kitab dulu. Tanda tangan. Sampai 66 kitab selesai. Ini tidak sampai 200 ribu ya harganya. Kalau kamu sudah selesai, pakai satu kitab. Sudah selesai, bisa kamu kasih orang yang belum punya. Beli lagi. Baca lagi. Baru kamu bisa maju. Kalau kamu tidak begitu. Kamu jadi orang Kristen, mau 50 tahun, tidak akan maju. Jadi Tuhan memberikan jaminan. Firmannya asli tidak ada salah. Calinannya tidak ada salah. Terjemahannya juga. Harus sama dengan aslinya. Sehingga kita dilindunginya. Kita sudah belajar tujuh hal pagi ini. Ada empat bukti dari keselamatan dari Tuhan Yesus. Bukti yang pertama. Dia adalah raja segala raja. Kenapa begitu? Karena para murid melihat sendiri. Yesus berubah-rupa di atas gunung. Ada dua saksi yang berbicara dengan Yesus. Yang paling mereka hormati di perjanjian lama. Nabi Musa dan Elia. Bukti yang ketiga. Ada suara dari sorga. Dan mereka melihat Yesus berubah-rupa. Hanya mereka bertiga yang mendengarkan suara dari sorga langsung. Ini adalah putraku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenal. Jadi bukan hanya mereka jadi saksi. Bapak jadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang ketiga. Yang keempat. Mereka mengatakan mereka sekarang punya wahyu yang lebih mantap. Yaitu perjanjian baru. Bukan hanya perjanjian lama. Alah telah memberikan bukti. Empat bukti disitu. Ayat 16 sampai 19. Sekarang ayat 20-21. Dia memberikan janji atau jaminan. Bahwa di tangan kita ada kitab suci. Yang sama dengan aslinya. Yang sama dengan aslinya. Karena seperti Maria. Dia melahirkan Yesus yang tidak ada dosa. Dan para nabi, para rasul juga. Mereka dipimpin Rauh Kudus. Mendulis Alkitab yang tidak ada salah. Tetapi itu belum cukup. Karena mau disalin. Dan halah berjanji. Bersumpah, dia akan jamin salinannya sama dengan aslinya. Tidak ada pihak yang bisa merusak firman Tuhan. Masmur 12 ayat 8 bahasa Indonesia Kemudian saat ini tugas kita Tafsirkan, jelaskan firman Tuhan ini Jangan menyimpang dengan yang aslinya Kalau kita menghargai Alkitab Tuhan akan menghargai kita Kalau kita tidak menghargai Alkitab Jangan harap Tuhan menghargai kita Ini buku yang paling penting Bacalah setiap hari Tidak akan bosan Tapi semakin kita membaca Kita semakin mau membaca Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Kami mencap syukur kepadamu Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Walaupun firmanmu Begitu tinggi Lebih tinggi dari langit Dan walaupun kami manusia yang sederhana Tetapi karena pimpinan roh kudus Kami dapat mengertinya Kiranya Tuhan menolong setiap kami Supaya kami dapat mengerti firmanmu Yang sudah engkau berikan kepada kami Demikian juga keselamatan Yang sudah engkau berikan kepada kami Yang tidak pernah berubah Berikanlah kami semangat dan antusias Untuk belajar firmanmu Dan berikanlah kami keberanian Untuk memberitakan Injil Supaya lebih banyak orang menerima keselamatan Ampunilah segala dosa kami Dalam nama Tuhan Yesus Amin Mari kita berdiri Pujian kita yang terakhir Pujian kita adalah nomor 367 Kita menyanyi Setelah ketiga Nanti GSPS akan menaikkan doa berkat Kau dengar suara gemar Yesus selamatkanmu Kabarkanlah Injilnya Yesus selamatkanmu Kabarkan pada mereka Tentang keselamatannya Yesus selamatkanmu Yesus selamatkanmu Pada orang berdosa Yesus selamatkanmu 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 Amen, amen sung. Amen, 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 amen. Sang-chau-me-tuh-san-bi, ngon-song-ti jacto-bho-tai-ka, juh-khau-jika-le-chong-lan-jag jhu-si-fuh. Duh-han-mah-mah-kat-ti-muh. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih, karunia, Tuhan meninarimu dengan wajahnya. Memberi kasih, karunia, karunia, jamai sejata, diberi Tuhan-Mu. Amin. Terima kasih.